Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jumpa lagi-lagi-lagi kita berjumpa dengan saya Cak Lontong Salam Lemper Anda saya yakin kesini untuk tertawa, betul? Betul Tapi saya akan mengajak Anda kembali mikir Jangan tertawa Mikir Apakah pentingnya mikir? Nanti di akhir saya stand up Anda akan tahu Pentingnya mikir Saya yakin Anda semua pasti ingin tertawa dan saya akan membuat Anda tertawa kalau Anda punya mulut Anda jangan sok mikir Coba Anda mikir Tapi Anda tidak punya mulut, bisa tertawa? Mikir Untuk tertawa dibutuhkan mulut Kalau kita di pinggir jalan lihat orang ketawa padahal dia nggak bisa mikir Anda ingin seperti itu? Mikir Mikir Itulah penting yang mikir Jadi bukan hanya tertawa Butuh mulut Bicara masalah mulut Saya akan mencoba mengajak Anda untuk mengenali anatomi Anda sendiri Anda punya panca indera tapi saya yakin Anda tidak mengenali secara baik dan benar Tolong dijawab pertanyaan saya Ingat-ingat dan jawab dengan jujur Saya yakin nanti jawabannya mungkin akan berbeda diantara kalian Ingat-ingat pertama kali Anda lahir Panca indera mana yang berfungsi pertama kali? Mulut? Mata? Atau telinga? Jawabannya beda Ada yang nggak menjawab Anda nggak pernah lahir? Atau ada dari pahatan? Atau mungkin di-print Saya yakin semua lain Ingat ketika Anda lahir pertama kali Yang berfungsi panca indera adalah Mulut? Mata? Atau telinga? Jawabannya beda Tapi dari jawaban yang berbeda Satu kesimpulan saya Anda pembohong Tidak jujur Di dunia ini Tidak ada satupun bayi yang ingat Panca indera yang berfungsi pertama kali Jadi kalau Anda bisa menjawab Berarti Anda jauh Bohong Tidak jujur Anda baru duduk Sudah sok mikir Dan nggak jujur Apa yang bisa saya harapkan dari Anda? Mikir Ingat ya Dari ilmu pengetahuan Kalau Anda tadi bisa menjawab Karena Anda melihat bayi yang lain Bukan pengalaman Anda sendiri Anda nggak mungkin ingat Pertama Anda nangis Atau apa? Ingat? Nah sekarang baru jujur Nggak ingat Menurut ilmu kedokteran Yang pertama kali berfungsi dari panca indera adalah Telinga Makanya tidak heran ketika bayi lahir Dikumandakan azan di telinga Kalau mungkin matanya yang berfungsi dulu Mungkin dicolok matanya Jadi telinga Telinga yang berfungsi pertama Kemajuan zaman Sekarang bagi ibu-ibu hamil Itu merangsang pertumbuhan otak bayi dalam kandungan Diperdengarkan musik klasik Itu bukti bahwa telinga Yang pertama kali berfungsi Paham? Mikir Dan dari lagu-lagu Penemuan terakhir di Indonesia Ada satu lagu yang bisa Memperlancar proses kelahiran Lagu dangdut Benar Buka sidik Jos Itu memperlancar proses kelahiran Buka pisan Jos Buka pindu Jos Jos Buka sepuluh Keluar Itu memperlancar proses kelahiran Buka Jadi telinga Apa yang diperdengarkan dalam janin Musik apa itu pengaruhnya besar Kalau musik dangdut Sering diperdengarkan pada bayi dalam janin Itu pertumbuhan otaknya yang bergelombang bagian bawah Otak bagian bawah dia bergelombang Atasnya lurus, lembong Kalau gak salah Kalau saya lihat Anda memang tidak pernah Pengalaman Anda hanya baru bisa menjadi anak Belum sampai tahap Membuat anak Jadi Anda tidak tahu Saya sudah pada tahap itu Saya perdengarkan dangdut Hasilnya seperti itu Musik klasik kenapa dia bagus? Karena dia rumit Ibunya yang mendengar aja mikir Apalagi bayinya Bapaknya lebih mikir lagi Nyari kasetnya dimana Itu susah Jadi paham ya Indra yang sangat bekal dengan musik adalah Indra Lesmana Anda jangan sok mikir lagi Kita bicara lagi masalah Pengetahuan Anda tahu Siapa yang lebih dahulu bisa membaca Jawabannya adalah Anak kecil Anda tidak percaya Einstein Itu bisa membaca ketika dia masih kecil Anda bisa membaca ketika Anda masih Jadi anak kecil itu lebih bisa Membaca daripada orang Tua Itu penemuan saya Anda tidak bisa mendapatkan penemuan ini Di buku apapun Anak kecil Lebih dahulu bisa membaca daripada Orang tua Kasian Einstein Jadi tidak bisa menemukan ilmu ini Kenapa saya bicara masalah Mikir Karena ingat Ketika Anda tidak melatih pikiran Anda Maka Anda akan jadi pelupa Seusia saya Saya baru 44 tahun Istri saya 40 tahun Kemarin saya tanya Umurmu 40 tahun ya Iya kenapa kok Tumpian tanya umur Ya kalau pulisi Saya minta tuker 20-an 2 Padahal sama jatuhnya kan 40 tahun juga Tapi dia marah Itulah Itulah pentingnya Ketika kita mikir Karena kalau Anda Diberi panca indera Yang berfungsi normal Anda bisa mikir Anda bisa berikhtiar Anda bisa berusaha Karena Anda punya waktu Kalau Anda tidak punya waktu Luang Ingat Kita diberi waktu 24 jam sehari Tirulah saya Saya selalu bangun 2 jam lebih awal Dari orang lain Jadi waktu saya Jadi 26 jam Sehari Itu harus Anda tiru Kalau perlu Anda tambah Anda 2 jam tidur Lebih lama Dari orang lain Bisa jadi 28 jam Kalau Anda Pikir Tapi kalau Anda setuju Berarti Anda tidak Pikir Karena waktu sehari Tetap 24 Kesimpulannya adalah Ketika Anda punya mata Anda punya telinga Anda punya mulut Anda punya otak Anda gunakan Sebagaimana fungsinya Anda akan menjadi orang Seperti saya Yang sok mikir Itu pesan saya Anugerah ini Jangan disiasiakan Anda mungkin akan menjadi Semakin tua Tapi yang Anda miliki Bisa membuktikan Apakah Anda Bermanfaat Di masa tua Atau hanya Memberatkan Saya Mudah-mudahan Tidak Biar saya yang Memberatkan Anda Mudah-mudahan Ini kurang Bermanfaat Dan saya harap Sekembali saya Anda tetap Pikir Itu yang saya harapkan Saya Cak Lontong Salam Lemper Oke temputang sekarang Buat Cak Lontong Saya Cak Lontong Salam Lemper Tenang-tenang Anda kenal Malabi Malabi seorang Big Gen Pimpinan Jenderal Pimpinan Sekutu Tahun 45 Tanggal 9 November Jam 7 malam Malabi tidur Ini saya ceritakan Ini saya ceritakan Berkaitan dengan Masalah Surabaya Yang Anda tidak tahu Jam 10 malam Dia bangun Anda tahu Kenapa Dia bangun Dia merasa gerah Waktu itu Dia di Surabaya Tepatnya Di sebuah hotel Anda Tidak tahu Kalau saya sebutkan Nanti dalam Buku berikut Saya yang saya terbitkan Itu tidak Saya jantumkan juga Supaya Anda Tetap tidak tahu Jadi Malabi bangun Jam 10 pagi Dia merencanakan Besok Jam 10 pagi 10 kurang Seper 4 Dia tepatnya Tanggal 10 November Surabaya Kita bumi hanguskan Jangan nuis Ini dalam bahasa Inggris Dia Saya terjemahkan Supaya Anda tahu Karena kalau ini Tadi saya ngomongnya Bahasa Inggris Bukan cuma Anda yang tidak tahu Saya juga tidak tahu 10 November pagi Di Surabaya Suara pesawat Meraung-raung Meraung-raung Ini tahun 45 Pesawat masih Meraung-raung Anda jangan Menyangkal sejarah Berdalam sejarah Anda Mikir Begitu Pasukan sekutu Dari laut Dari udara Polisi gak ikut Waktu itu Polisi sekutu gak ikut Menyerang Surabaya Bung Tomo Terkenal dengan bidatunya Bung Tomo Terkenal dengan bidatunya Memberikan semangat Memberikan semangat pada seluruh Rakyat Surabaya Untuk melawan Yang namanya sekutu Belanda Sampai titik darah penghabisan Saya waktu itu juga Wis gitu Waktu mendengar cerita ini Persis seperti Anda Berarti Anda menerima Persis seperti saya menerima Pada saat itu Berarti ada kemajuan Anda Begitu bidatunya Bung Tomo Menggelora di seluruh Waktu itu disiarkan Di RRI Belum ada radio swasta Belum ada TV swasta Dari RRI disiarkan Seluruh rakyat di Jawa Timur Terutama di Surabaya Langsung mengambil Yang namanya senjata Bambu runcing Kita melawan pesawat Dengan bambu runcing Anda bisa tertawa sekarang Tapi Anda bisa tertawa sekarang Karena bambu runcing itu Anda harus mikir Kalau saat itu Para pejuang Tidak membawa bambu runcing Saya yakin Anda Tidak bisa tertawa Makanya mulai malam nanti Bawa bambu runcing Kemana-mana Supaya Generasi penelus Anda Bisa tertawa Saya Cak Lontong Salam lempar Anda sehat Orang sehat Bisa dideteksi Dari cara tertawa Cara tertawa Anda itu sehat Tapi toba Tengok sebelah kanan kiri Anda Setelah Anda tertawa Masih sehat kah dia Berarti Anda sehat Mungkin bau mulut Anda Yang kurang sehat Tapi mohon maaf Saya ingatkan lagi Kita disini Tidak untuk saling menjelek-jelekkan Tidak untuk saling mencacimaki Setuju? Tapi ketika saya baru datang tadi Saya lewat depan Anda Ada yang bicara Wuh Calontong gaga Calontong keren Padahal sudah tua loh Saya menyayangkan kalimat terakhir Begitu saya mendengar ada empel-empel Padahal sudah tua Saya langsung menoleh ke arah sumber suara Dan begitu saya menoleh Tiga orang secara serempak mengatakan Tuh kan sudah tua Saya heran Sampai akhirnya saya bertanya Kenapa Anda menyimpulkan saya sudah tua Sederhana katanya Rambut Calontong sudah mulai banyak ubannya Anda salah Ini bukan uban saya yang bertambah banyak Tapi rambut hitam saya yang mulai sedikit Itu beda Uban bertambah banyak berawal dari sini Rambut hitam bertambah sedikit berawal dari sini Tujuannya sama Tua Dan saya mendapat tema Kuliah atau kuliah Saya akan mulai mengajak Anda untuk Mikir Komik-komik di Metro TV ini lucu-lucu Ya kan Mereka ibarat lampu yang menerangi keceriaan Anda Tapi Seorang Cak Lontong Hanya ingin menjadi sebuah lilin Dalam kegelapan Anda Jarang orang tepuk tangan untuk sebuah lilin jarang Artinya Anda mengerti esensinya Lilin punya nilai lebih dibandingkan lampu Anda ingat kalau ulang tahun Ulang tahun kelahiran Ulang tahun pernikahan Yang ditiup Lilin Gak pernah saya melihat orang Orang tahun yang ditiup lampu Itulah hebatnya lilin Kita berpikir agak negatif sedikit Ketika ada orang yang ngepet Yang dijaga supaya tidak mati Lilin Sebegitu pentingnya lilin Sampai menentukan nasib seseorang Itulah kenapa saya memilih lilin Thomas Alva Edison Waktu itu sebelum menempukan bola lampu Dia melakukan eksperimen dengan diterangi Petromat Anda salah kali ini Karena cahaya lilin kurang untuk eksperimen Kurang terang Petromat Maaf Maaf saya betulkan Ketika lampu tiba-tiba mendadak mati Yang dicari pertama kali oleh orang Center Bukan lilin Tapi ketika petromat minyaknya habis Center tidak ditemukan Atau center ditemukan Ujung yang dinyalakan adalah Lilin Jadi lilin adalah Peluang terakhir yang memberi Terang pada kegelapan Anda Lilin Gitu loh Kembali ke tema Bicara masalah kuliah atau kuliah Itu pilihan Itu terserah pribadi Tapi yang jelas malam ini saya akan mengajak Anda menjadi orang yang bijak Karena orang bijak tidak salah menentukan pilihan Anda beradaban dengan Lilin Dirulah saya Orang bijak harus punya prinsip Saya punya prinsip Jangan pernah melakukan kesalahan yang sama Itu harus Anda pegang tuku kalau Anda ingin bijaksana Misalnya Anda sudah menentukan pilihan kuliah Anda harus punya prinsip Jangan melakukan kesalahan yang sama Seperti saya Kalau kuliah Misalnya saya datang telat Saya pulang Tidak ingin telat Karena tidak Tidak mau melakukan kesalahan yang sama Saya datang sudah telat Pulangnya sebelum kuliah Kadang-kadang saya sudah pulang Karena tidak mau telat lagi Tirulah saya Makanya Kalau Anda meniru saya Kuliah S1 Saya tempuh cukup 7 tahun Memang variatif Ada yang 4,5 tahun Ada yang 5 tahun Ketika saya ditanya Kuliah apa sih Ngambil apa kok sampai 7 tahun Itulah bedanya lilin dengan lampu Teman-teman saya ngambil jurusan Kedokteran Ngambil hukum Ngambil ekonomi Saya kuliah Ngambil hikmahnya Ketika Anda tahu hikmah kuliah Maka kuliah Anda akan berhasil Walaupun agak lama Terima kasih Dan yang jelas Ini tips buat ada-ada yang masih SMA Kalau bikin kuliah Jangan salah ambil jurusan Itu penting Pahami diri Anda Apa kemauan Anda Baru pilih jurusan Misalnya Kalian ingin kuliah di UI Jangan ambil jurusan pulau gadung Anda tidak akan bisa kuliah Iya Kalau mau kuliah UI Ambil jurusan Depok Atau Salimba Jangan salah ambil jurusan Jangan pernah berpikir Maju untuk pendidikan Banyak yang bilang Biaya kuliah mahal Nggak usah dibikirkan Karena kalau Anda mikirkan itu Anda nggak bakal bisa kuliah Karena biaya kuliah bukan untuk dibikirkan Tapi dibayar Nah kalau cuma Anda pikirkan Kapan Anda bisa kuliah? Mikir Tapi satu yang harus Anda ingat Ketika Anda hidup Bukan seberapa banyak keuntungan yang Anda peroleh Tetapi pikirkanlah Seberapa banyak Anda bisa menguntungkan orang lain Itulah lilin Biar rela habis Demi memberi penerangan kepada Anda Cak Lontong Bukan lilin Saya kira Materi saya cukup sekian Kalau memang ada pertanyaan Anda bisa kirim SMS di Twitter saya Saya tunggu Saya Cak Lontong Salam Lemper Cukup Terima kasih Jumpa lagi-lagi-lagi kita berjumpa Dengan saya Cak Lontong Salam Lemper Saya senang berada di depan orang seperti Anda ini Orang-orang pinter Walaupun wajah Anda tidak menunjukkan itu Tapi saya yakin Bahwa Anda pinter Karena menurut ukuran dan kaca mata saya Membedakan orang pinter dan tidak pinter itu gampang Bedanya apa? Orang pinter dan orang tidak pinter Orang pinter itu gampang tertawa Pinter Kelihatan pinter Dan orang yang tidak pinter itu susah tertawa Anda ragu-ragu menentukan Anda pinter atau tidak pinter Itu masalah Anda Saya akan membantu untuk menyelesaikan masalah itu Banyak ketika saya googling di twitter saya Anda pinter Karena Anda tertawa Tapi Anda tidak ngerti persis apa yang saya katakan Itu benar atau salah googling di twitter Salah Berarti Anda tidak pinter Atau saya yang tidak pinter Ketika saya googling di twitter Banyak pertanyaan Sering ini pertanyaan Calon itu lama tidak muncul di stand up komedi Saya juga sering bertanya pada diri saya sendiri Kok saya sudah lama tidak diundang sama metro Dan malam hari ini Doa Anda dan harapan saya terkabul Dan terus terang Ketika Anda tahu semua saya yakin Andi Malarangeng mengumumkan Mengundurkan diri jadi Menteri Menpora Ya kan Saya langsung matikan handphone Saya takut kalau saya ditelepon Karena yang jelas Negara ini butuh seorang Menteri Pemuda dan olahraga Dan Anda melihat ada pada sosok saya Karena saya belum yakin untuk terjun di dunia politik Maka handphone saya matikan Saya tidak sombong Walaupun mungkin sedikit songong Tapi yang perlu Anda tahu Saya pernah duduk di kabinet dua kali Tepatnya kabinet negeri impian Yang pertama saya pernah menjadi Menteri Negara Hiburan Demi Kedaulatan Bangsa Kalau disingkat Menabur Dosa Saya sukses menabur dosa Di kabinet berikutnya Jadi Menteri Negara Olahraga Kepemudaan Balita sampai Manula Kalau disingkat Menolak Balah Sukses Dua kali jadi Menteri Saya tidak ingin terlibat lagi masalah politik Begitu Andi Malarangkeng mundur Saya matikan handphone Dua hari saya coba nyalakan Ada nomor tidak dikenal masuk Saya sudah negative thinking Pak SBY ini pasti Tidak saya angkat Selisih 10 menit Masuk lagi nomor yang sama Pak SBY lagi Tetap tidak saya angkat 5 menit nomor yang lain Pak Sudi Silalai disuruh Akhirnya saya matikan lagi Setengah jam saya nyalakan Masuk dua SMS dari nomor tadi Ini dari Metro Tolong diangkat Shooting stand up Saya ingin memberikan pelajaran pada Anda Jangan terlalu yakin Karena kadang-kadang Kalau Anda terlalu yakin pada diri sendiri Rezeki Anda akan tertutup Saya akan berbicara masalah malu Saya yakin siapapun orang yang hidup Pernah merasakan malu Ketika kita berdiri disini Berbicara seperti ini Dan Anda tidak tertawa Itu malu Dan kalau duduk disitu Melihat orang berdiri disini Anda tidak tertawa Itu memalukan Apakah Anda ingin menjadi orang yang memalukan Cukup tertawa Dan Anda tidak akan memalukan Dan yang jelas tidak membuat saya malu Simbiosis malualisme Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak bermanfaat Kemudangan buat saya Seperti yang saya sampaikan tadi Saya tidak bisa berbicara banyak Walaupun banyak yang ingin saya sampaikan Tapi saya menunggu kesempatan berikutnya Karena itu akan lebih baik buat Anda Apalagi buat saya Saya Cak Lontong Salam Lemper Jumlah lagi-lagi-lagi kita berjumpa Dengan saya Cak Lontong Salam Lemper Saudara-saudaraku yang lemper Saya ingatkan sebelumnya Saya disini tidak ingin membuat Anda Tertawa terbahak Terus menerus Terpingkal-pingkal Tapi tidak ada kesan dan hilang begitu saja Jangan mendesis Anda manusia bukan ular Saya kesini untuk mengajak Anda Mikir Bukalah pikiran Anda Saya akan membahas tentang Miskin dan sederhana Apakah sama? Beda Miskin itu kondisi hidup Sederhana adalah Cara hidup Saya sering makan di warung Ada yang tanya Jangan lontong kok Tidak makan di restoran Miskin ya? Saya sederhana Saya sering belanja di pasar ruler Di Brio Ada yang ketemu Kok belanjanya tidak di mal Jangan lontong miskin ya? Saya sederhana Saya sering kemana-mana Naik angkutan umum Kok gak bawa mobil sendiri? Jangan lontong miskin ya? Saya sederhana Disini saya tegaskan Jangan lontong adalah orang Sederhana Yang miskin Anda jangan menertawakan saya Saya tidak tahu Apakah Anda ini mampu Orang mampu Atau orang kaya Tapi kalau saya lihat Sebelum Anda tadi Duduk disini Perilaku Anda Tidak menunjukkan itu Anda tadi datang Mungkin di absen Ambil nasi box Dan Anda makan Itu bukan perilaku Orang yang mampu Jadi Anda jangan Menertawakan orang miskin Kalau Anda orang yang mampu Maksudnya Ambil nasi box Berikan pada yang berhak Saya Biar saya bawa pulang Tugas Anda mikir Bukan tepuk tangan Apakah miskin bisa dirubah? Bisa Miskin kondisi hidup Bisa dirubah Teman saya Jadi stand up comedian Karena pengen sukses Pengen terkenal Tapi yang lebih penting adalah Kesiapan Anda Ketika Anda sudah Menjadi terkenal Dan sukses Karena teman saya itu Ternyata tidak siap Dia pengen terkenal Begitu terkenal Kemana-mana pakai Kacau mata hitam Pakai topi Supaya tidak dikenali orang Kalau ada yang nanya pin Bebenya Jangan dikasih Jangan semua orang Ngasih pin Beben gue Itulah Orang yang punya tujuan Tapi tidak siap Ketika Dia sudah sampai Ketujuannya Kasihan deh lu Apa yang harus kita lakukan Pada kondisi ini Hanya satu kuncinya Sederhana Nunggu apa lagi? Sudah Satu kata Sederhana Sederhana itu Tidak berjalan sejajar Dengan orang miskin Belum tentu Sederhana Belum tentu Berjalan sejajar Dengan orang kaya Belum tentu Berjalan sejajar Dengan orang sukses Tapi Sederhana Berjalan sejajar Dengan orang yang Bijaksana Makanya Jadilah Orang yang sederhana Supaya Bijaksana Orang sederhana itu Ada lagi Lebih Ini gak harus dipamerkan Itu lebih Namanya Dan ternyata penyakit lebih itu Bukan hanya terjadi pada orang kaya Orang miskin pun bisa lebih Jangan dikira gak ada Tetangga saya itu miskin Dia gak kerja Kalau ditanya Kenapa gak kerja? Gak ada ongkos Karena kita simpati Kita beri ongkos Masih belum berangkat kerja Kenapa gak berangkat? Kan sudah ada ongkos Gak ada baju sama sepatu Kita belikan Kasih baju sepatu Gak berangkat juga Dia memang orang gak punya Sekarang Sudah punya ongkos Sudah punya baju Sudah punya sepatu Kenapa gak berangkat? Saya orang gak punya Saya gak punya waktu untuk kerja Itu kan lebih Karena dia hidup itu Dari rangkaian waktu Kenapa dia bisa bilang Gak punya waktu Ini yang harus anda ingat Hidup ini Adalah Pilihan Anda harus menentukannya Sekarang Anda harus memilih sekarang Atau Pilihan itu yang akan menentukan hidup anda Itu akan sakit Seperti saya nanti Pikir Dan bila anda tidak mencapai Suatu kebahagiaan Dan pintu kebahagiaan itu tertutup buat anda Sebenarnya sadarlah bahwa Ada pintu lain yang terbuka Tapi karena kita terlalu sering Dan terpaku pada pintu yang tertutup Kita tidak melihat pintu kebahagiaan lain yang terbuka Tirulah teori maling Begitu dia menemui pintu tertutup Dia akan berusaha mencari pintu yang terbuka Ada baiknya Teori maling kita ambil Jadi orang jangan mudah terharu Tapi mudahlah tersentuh dan tergerak hatimu Orang terharu kalau melihat kemiskinan Pertama kali yang diambil adalah sapu tangan Bukan dompetnya Orang yang tergerak hatinya Begitu melihat kemiskinan Yang pertama kali diambil adalah dompetnya Tapi ada satu hal yang tidak boleh anda tiru Ada orang yang begitu melihat keramaian Yang pertama diambil adalah dompet orang lain Itu copet Jangan mengulangi kesalahan saya Saya serius Dan kalau saya serius Bukan berarti anda tidak boleh tertawa Silahkan Tapi hati-hati Kenali diri anda Supaya anda bisa mengenali orang lain Terima kasih Saya Cak Lontong Salam Lompat Bagian terpenting dari manusia adalah Enggak rambut menurut saya Karena saya agak mulai tipis Mungkin menurut anda otak Karena anda tidak punya itu ya kan Tapi menurut saya yang terpenting rambut Karena saya bermasalah dengan itu Mungkin anda bermasalah dengan otak Gak apa-apa Tapi itulah Anda hampir benar Otak Tapi yang jadi masalah Kita tidak pernah bisa menilai otak orang lain Otak itu ibaratnya teku Kita tahu isinya Ketika dia dituangkan Baru tahu isinya apa Kalau anda gak ngomong Kita gak tahu anda pinter atau tidak Nah Anda bisa menilai saya setelah saya ngomong kan Dengan pengalaman saya Belok kiri jalan terus Mengikuti lampu Anda gak bisa membayangkan Sepinter apa saya Jangan dibayangkan Karena itu butuh pemahaman yang luar biasa Jadi itu tadi Dan ciri khasnya Kenapa otak ada di kepala Karena kepala adalah bagian tubuh yang paling penting Indikasi seseorang sehat Atau tidak Semua ada di kepala Mata Mata itu menunjukkan kesehatan seseorang Matanya orang yang Lebar Bersinar Itu orang sehat Tapi Kalau orang matanya sayup Redup Itu kurang sehat Nah kalau orang yang matanya mulai pagi Sampai paginya merem terus Nah itu orang wafat Sombong berhubungan dengan kepala Orang yang sombong adalah orang yang berjalan dengan menengadahkan kepala Itu orang sombong Orang yang tidak punya nyali Itu orang yang berjalan dengan menundukkan kepala Tapi orang yang benar adalah orang yang menatap ke depan Ciri khas orang juga kembali ke kepala Orang yang biasa menoleh ke kiri Itu orang yang sangat perhatian Dan punya cinta kasih yang lebih daripada orang lain Makanya kenapa laki-laki Ini terutama laki-laki Perempuan selalu berada di kiri Karena dia ingin dilindungi Makanya laki-laki yang sering menoleh kiri Ke kiri itu orang yang suka melindungi Orang yang suka menoleh ke kanan Itu orang yang berhati-hati Makanya kalau nyeberang Anda menolehnya ke kanan Iya kan Nah orang yang tidak pernah menoleh Itu orang yang punya masalah dengan leher Kenapa Anda tidak menoleh? Enggak Saya bilang orang yang punya masalah dengan leher Anda saya lihat leher pun tidak punya Kenapa? Enggak nolah Orang punya masalah dengan hidup berarti orang itu hidup Iya kan? Orang punya masalah dengan otak berarti orang itu punya otak Orang memasalah dengan leher berarti dia punya Anda kan tidak punya Anda tidak punya masalah dengan leher Anda ini bersyukur Tidak butuh bantuan leher untuk meletakkan kepala Secara anatomi Anda termasuk spesies yang super Pertahankan keleheran Anda Tapi memang kalau kita bilang tinggi badan Kembali ke tinggi badan Leher itu Dari ukuran badan Anda berapa persennya? Saya tanya sekarang Tinggi Anda 170 Paling leher itu cuma 15 cm Itu tidak sampai 10% Tapi kenapa penting? Jangan sok tahu Karena saya yang ngomong saya sebenarnya tidak tahu Kalau Anda bisa menjawab Itu namanya sok tahu Kenapa leher itu penting? Anda akan ketemu jawabannya Kalau saya akan ngisis dan apelagi di sini Saya Cak Lontong Salam lemper Selamat malam Saya Cak Lontong Salam lemper Tepuk tangan buat komik-komik kita Selamat malam Tuan Putri Ini yang aneh Jawara disuruh lucu Ini kan aneh Yang lebih aneh kok saya ikut Tapi kalau Anda lihat Di antara jawara-jawara Ada 8 yang duduk di sana Tidak ada satupun yang mirip jawara Hanya saya yang mirip Kepala sekolah Sayembara ini hal yang biasa Buat jawara seorang seperti saya Lomba itu pekerjaan saya sehari-hari Bahkan KTP saya status pekerjaan Peserta lomba Benar Lomba apa yang belum pernah saya ikuti? Banyak Anda pernah ikut lomba makan seng? Belum pernah kan? Anda pernah ikut lomba makan tong? Saya pernah ikut dua-duanya bareng Lomba makan tong seng? Kurang hebat apa saya? Tertawa saja cukup Anda harusnya takut dengan saya Jawara Bedakan melindir kumis sama gatel Ini gatel Eh Iya Anda tahu reputasi saya Masalah lomba Anda tahu berabot di rumah Itu semua hasil karena lomba Kulkas gede di rumah Karena juara Dapet aja kulkas gede Yang kalah cuma dapet radio dua ban Sepeda motor di rumah saya Karena juara Yang kalah dapet sepeda hotel Loh benar Televisi LED di rumah Itu karena juara Yang kalah dapet blender Istri di rumah itu Karena lomba Yang menang dapet yang cantik Kebetulan saya kalah Anda tahu reputasi saya Saya pernah ikut lomba Saya bukan pamer SD Lomba Cerdas Cermat SD tingkat nasional Saya juara dua Waktu itu saya ikut kelas tiga SMA Anda masih Yakin bisa mengalahkan saya Ini gak macem-macem Saya dulu Mungkin saya matematika lemah Dulu saya sering ditanya Guru 15 kali 15 Terus terang saya gak bisa jawab Saya disuruh keluar Keluar Percuma pak Saya di luar juga gak bisa jawab Ini kadang-kadang Kita dipaksa di luar Kemampuan kita Iya Itu yang perlu anda ingat Siapapun anda Sejago apapun anda Kalau anda berhadapan dengan saya Gak ada apa-apanya Gak ada apa-apanya Anda tahu dulu Crack record saya ketika Sekolah Ulangan sering noleh kanan Noleh kiri Kikiran nyontek Padahal saya hanya memastikan Bahwa soalnya itu sama Makanya saya tidak ingin Terulang pada anak saya Anak saya harus hebat Dalam hal matematika Sampai saya ancam Kalau sampai nilai matematika Jangan panggil saya papa Ini serius Kemarin pulang-ulangan saya tanya Gimana nilainya matematika Bapak ini siapa ya Coba Anak siapa seperti itu Kalau bukan anak jawara Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Maju bareng Silahkan Biar penuh Apakah saya takut Orang yang takut kalah Berarti orang yang tidak pernah merasakan menang Tidak perlu turun tangan Silahkan tertawa Wahai laki-laki Anda harusnya berpikir Ini seorang perempuan putri Delapan laki-laki memperebutkan seorang putri Sembilan sama saya Anda tahu perbandingannya Lima wanita Dibanding satu laki-laki di bumi Artinya kalau kita ditolak oleh satu putri Tenang Masih ada empat wanita lain yang siap menolak Apakah itu menakutkan Jangan tertawa Silahkan tepuk tangan Sampai tertawa Saya tidak akan panjang lebar Karena waktu saya sudah cukup Saya tidak berharap putri mau Karena kalau mau saya repot Anda tahu istri saya Istri saya tidak tahu saya Baiklah Saya harap Anda bisa belajar dari saya Jangan dari mereka Karena pelajaran terbaik Adalah bukan yang terburuk Saya Cak Lontong Salam lembar Rumah musik Indonesia Saya Cak Lontong Salam lembar Bicara masalah kos plus Gaya harus tahun 70-an Ini tahun 70-an Jas Baju Jelana 70-an Sepatu 70-an ribu Tapi Kalau bicara masalah kos plus Tidak lepas dari rekor Makanya Bicara kos plus Tidak lepas dari muri Orang untuk masuk muri Butuh prestasi Butuh melakukan sesuatu Yang lain daripada yang lain Tapi Kos bersaudara Tidak perlu seperti itu Cukup dengan mengganti drummer Masuk muri Dulu kos bersaudara Dramernya Nomo Kos Woyo Nomo Kos Woyo keluar Masuk muri Itulah hebatnya kos plus Cuma Setelah Masuk muri Mereka ganti nama Menjadi kos plus Ini yang menurut saya Perlu disayangkan Karena Ini gegabah Atau buru-buru Minim seharusnya Mereka periksa ke dokter mata Atau optik Karena belum tentu plus Bisa saja minus Atau silinder Tapi Mungkin Anda banyak Yang tidak tahu Kenapa Nomo Kos Woyo Keluar dari Kos bersaudara Ini hanya Ada perbedaan Pendapat sedikit Waktu itu Nomo Kos Woyo Pengen merubah Kos bersaudara Dan yang lain Tidak setuju Karena Nomo Ingin Kos bersaudara Diganti menjadi Kos Nulkotimah Tapi Kos plus adalah Band yang kuat Karakternya Tidak seperti Anak zaman sekarang Gampang galau Kos plus Tidak Kos plus kuat Apa susahnya Apa susahnya Jadi bu Jangan Setiap hari Hanya bernyanyi Tak pernah Hatinya Bersedih Tidak galau Tidak galau Hati senang Walaupun Tak punya Uang Dulu Itu dulu Dulu Tidak punya uang Bisa seneng Jaman sekarang Tidak punya uang Jangan harap seneng Sakit Tidak punya uang Punya jam kesmas Tidak dapat kamar Meninggal Tuh Tapi Kos plus Kuat karakternya Selain group band Mereka ini juga Penemu Dan bersyukurlah Karena ada keluarga Yang terpisah Sekian lama Dari ibunya Gara-gara Kos plus Mereka bisa Berkumpul kembali Tadi Dinyanyikan oleh Mike Satu Kali Kutemukan Bunga temi Di jalan Tuh Kalau saja Bunga temi Tidak ditemukan Kos plus Mungkin belum Berkumpul Dengan keluarganya Sekarang Dan saya yakin Bunga temi Nasibnya Oh Kasian Berbahagialah Karena Kos plus Bisa menemukan Bunga temi Tapi lebih dari itu Kos plus itu Group band Yang punya Apa ya Konsistensi Determinasi Destinasi Yang kuat Tahun Tahun zaman sekarang 2011 2012 2013 Zaman sudah ada GPS Ayu Ting Ting Masih punya Alaman palsu Dimana 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 Bingung Padahal ada GPS Kos plus Tahun 70an Dengan pasti Menyatakan Disana Rumahku Dalam kabut Biru Tahun 70 Belum ada GPS Tertutup kabut Kos plus Yakin Disana Rumahku Itulah hebatnya Tapi anda Jangan tepuk tangan dulu Karena kalau lagu ini Dilanjutkan Saya jadi ragu-ragu Ilmu geografis Kos plus Ini mungkin Kurang Karena lanjutannya Ke Jakarta Aku Kan kembali Nah ini pertanyaan Kalau kembali kan Menurut saya ke Denpasar Bukan ke Jakarta Kan kejauhan Mau ke Bali kok Ke Jakarta Ini Geografisnya yang kurang Dan ada satu lagu Yang menurut saya Ini kos plus Agak diseleksia Ini lagunya terkenal Anda pasti tahu Bis sekolah Bis sekolah Itu kalau kita nyanyikan Pasti ada satu Suku kata yang kurang Bis sekolah Yang kutung Gukutung Guti ada yang dat Tangku telah lelah Berdiri Berdiri Rimenantinan Kurang Tibilah ku Pergi bersama Kekasih Kuku kan Merasa Gembira Rian Sela Lupi sekolah Yang kutung Gukutung Ada satu Suku kata yang kurang Itulah Makanya Nah ini mungkin Yang menemukan Suku kata yang hilang Ini Sekali lagi Tepuk tangan Buat Cak Lontong Terima kasih Cak Lontong Salam Lompat Tidak perlu Tepuk tangan Apalah arti Tepuk tangan Tanpa saweran Tepuk tangan Sekali lagi Tepuk tangan Buat Cak Lontong Cak Lontong Jadi Terima kasih Cak Lontong Sudah hadir Di panggung Rumah Musik Indonesia Karena Rumah Musik Indonesia Pasti nanti kita akan Setiap Rumah Musik Indonesia Pasti akan Stand up Komedian Komikers Mas akan hadir Di tempat ini Ini komikers Luar biasa Tepuk tangan Buat Cak Lontong Terima kasih Saya boleh pamit Oke Nanti dulu Sama-sama Selamat malam Saya Cak Lontong Salam Lompat Saya bahagia punya Anda Karena saya hanya Mengatakan Salam Lompat Anda sudah bisa Tertawa Itu Artinya Anda adalah Makhluk-makhluk Yang berbahagia Susah untuk Menjadi orang bahagia Tapi Saya Kesini Bukan untuk Membuat Anda Tertawa Tapi saya Kesini Untuk mengajak Anda Mikir Jangan Tertawa Siap-siap Mikir Kita tidak Untuk saling Menyalahkan Tidak Untuk saling Menjelek-jelekkan Apalagi Menjadi magi Betul? Betul Berarti Anda Mikir Saya akan Membahas Sesuatu yang Mungkin selama ini Sering Anda Dengar Tapi Anda Mungkin Kurang paham Anda sering Mendengar Kata Sabar Berarti Anda Tidak Tidak Tuli Jadi Anda harus Malam Karena filosofinya Kenapa orang sabar Itu banyak musuh Karena kata sabar Sendiri Lawan katanya Lebih dari satu That's why Artinya sabar Artinya sabar Itu Jadi Anda disini Saya ingin Menguji Sampai Seberapa sabar Filosofinya adalah Ketika orang emosi Detak jantungnya Bertambah Makanya Ada gerakan Mengelus dada Berusaha untuk Menurunkan Detak jantung Tetangga saya Kemarin Jawa berantem Emosi Saya lihat Dia emosi Kok gak Ngelus Ngelus Dada Saya Lus Ya itu Dan itulah Sabar Yang Berbuah Tampar Tapi Masih penting Ya saya Sabar aja Ditampar Yang penting Udah Ngelus Dada Karena Prinsip saya Lebih baik Ditampar Daripada Suruh Bayar Itulah Untungnya Jadi orang Yang sabar Biarpun Ditampar Saya Sejak kecil Itu sabar Sejak kecil Saya sabar Tolong sabar Saya SD dulu SD masuk Jam 7 pagi Zaman saya sekolah SD dulu Itu kira-kira Tahun 50-an Anda harus sabar Menghadapi orang tua Masuk jam 7 Saya sabar Saya gak buru-buru Gak seperti teman Setengah 7 Sudah datang Itu gak sabar Saya sabar Aling jalan setengah 8 Baru Sabar Saya melatih Kesabaran Sejak SD Nah Masalahnya Guru saya Yang gak sabar Saya sering dimarahi Ini guru Kok gak sabar Padahal guru Memberi contoh Yang sabar Kita sudah sabar Kenapa Dia marah-marah Saya sabar Contohnya Setiap ulangan Mengerjakan Teman saya Yang pintar-pintar Itu buru-buru Dikumpulkan Waktu belum habis Saya sabar Sampai waktu habis Sampai dipaksa Diminta sama guru Saya sabar Kadang-kadang Teman saya itu Ngaku pintar Tapi kalau saya Mau nyontek Gak boleh Nah itu Berarti kan Gak pintar Kalau pintar Kan pasti boleh Dicontek Dia takut Kalau ketahuan Gak pintar Makanya Gak boleh dicontek Untungnya Saya sabar Saking sabarnya Saya Saya pernah ditanya Waktu kelas 1 SD 5x5 Saya jawab 20 Dimarai Sabar dong Lama-lama kan juga 25 Baru juga 20 Kalau saya Buru-buru Saya bisa jawab 30 Iya kan Itu kalau buru-buru Kelewatan Kalau kita Mau sabar 20 itu Lama-lama Jadi 25 Kalau sudah 30 Lama-lama Semakin jauh Dari 25 Makanya yang sabar Nah Saya itu sabar sekali Saya Kelas 2 Naik kelas 3 Teman saya naik Saya enggak Tapi saya sabar Akhirnya saya berteman Dengan adik-adik kelas Yang kelas 1 Di kelas 2 Tahun kenaikan Mereka naik lagi Saya enggak lagi Saya sabar Eh sekali lagi Guru saya yang enggak sabar Saya dikeluarkan Menyesal sekarang dia Enggak punya murid seperti saya Saya menularkan Sabar ini saya tularkan Karena ini Positif Sabar itu sifat yang positif Teman-teman saya Saya ajari Kamu harus sabar Terakhir teman saya Ini berita duka Tolong jangan tertawa Karena ini berita duka Istri teman saya itu Meninggal Seminggu yang lalu Karena saya teman dekat Saya datangi Saya hibur lah Ya yang sabar Ini cobaan Istrimu meninggal Kenapa Ya gagal ginjal Jadi saya bilang sabar Kegagalan adalah Keberhasilan yang tertunda Saya takutnya Kalau dia enggak sabar Maka dia buru-buru Menyusul istrinya kan repot Makanya Sabar Semua cobaan Harus dihadapi dengan sabar Tapi metrotv hebat Di lem Jadi ya Tadi saya bilang Makanya Lebih baik ini yang patah Daripada hati gue yang patah Oke Untuk kita langsung aja Kita beri tepuk tangan Untuk komis lanjut Ada Cak Lontok Ini masukinnya gimana Udah-udah Jangan deket-deket Takut keinjak Selamat malam Saya Cak Lontok Salam lemper Tahun 2014 Ini Penampilan saya Yang pertama Di tahun ini Mudah-mudahan ini Penampilan mereka Yang terakhir Karena harus selalu Ada yang baru Setiap tahun Kalau Anda melihat saya 2014 beda Dengan tahun 2013 Anda yang tahu Persis bedanya Karena saya sendiri Tidak boleh menilai Diri sendiri Hukum pertama Manusia hidup Tidak boleh menilai Diri sendiri Saya akan menilai dia Riko Ceper Setua itu Tapi harus tinggi itu Saya jujur Saya terus terang Lupa rasanya Jadi orang setinggi dia Karena itu Kira-kira Kelas 2 SD Dulu saya Setinggi dia Sudah lupa Rasanya Buat Riko Ceper Memang Life is too short Oh Pendek ya Belang rusak Baba loh Tuh Tuh tangan Buat saya Tahun 2014 Kita tinggalkan Yang jelek-jelek Di tahun 2013 Kita cari Yang cantik-cantik Di 2014 Yang cakep-cakep Yang jelek Ditinggalkan Saya Tangan saya kesini Bukan berarti dia jelek Bukan berarti dia jelek Banget Contohlah saya Saya ini sederhana Prinsip saya adalah Jangan pernah Mengulangi kesalahan Yang sama Hari esok Harus lebih baik Dari hari ini Dan hari ini Harus lebih baik Daripada hari esok Anda pasti bingung Tapi saya yakin Anda orang hebat Karena dalam bingung pun Anda masih bisa tertawa Ini jarang Biasanya orang bingung Itu bertanya Tapi Anda tertawa Ini orang bingung Yang salah kaprah Mikir Orang bingung Itu harusnya bertanya Jangan tertawa Jadi kalau Anda bingung Tolong bertanya Jangan Tertawa Kalau kelepasan Tidak apa-apa Nah seperti ini Dalam hidup ini Harus lebih baik Jadi saya begini Saya kasih kunci 2014 Tantanya semakin berat Tapi yang namanya Pasrah Ikhlas Itu akan meringankan Beban kita Ingat ya Kalau kita pasrah Maka beban hidup kita Akan ringan Contohnya saya sendiri Saya punya anak dua Berat membiaya hidup Saya pasrahkan kepada Mertua dan Hidup saya jadi ringan Kuncinya pasrah Bisa Anda diru Bisa Anda diru Anda diripkan Mertua saya Wanita lebih hebat Daripada pria Saya ingatkan Saya ingatkan yang Jawa-jawa Laki-laki 2014 Yang laki-laki Jangan terlalu sering Keluar malam Karena laki-laki Keluar malam Banyak mengeluarkan Duit Bahwa duit suami itu Biasanya juga dihitung Menjadi duit istri Tidak sebaliknya Hati-hati yang laki-laki Karena wanita itu Berprinsip Duit suami Itu harus Dikelola oleh wanita Karena kalau tidak Dikelola oleh Istri Wanita Maka akan Dihabiskan oleh Wanita lain Itu kunci Contoh Contohnya sudah terlihat Bagaimana pengalaman Hidup beliau Jangan sampai terulang Di tahun 2014 Kepada yang muda Saya beri pesan Walaupun sebenarnya Sudah tidak terlalu mudah Gunakan hak pilih Anda Gunakan Pikiran Anda yang jernih Jangan sampai Salah memilih Lihat Di Halaman kedua Ada berapa lembar sih Tidak tahu Pokoknya lihat Pilih sesuai keinginan Anda Kalau sampai disitu Ada foto saya Complain kepada wanita Itu berarti kertasnya palsu Mungkin pesan saya ini Kurang bermanfaat Mudah-mudahan Kita berjumpa nanti 9 April Di TPS Jadilah Indonesia Sebagai warga Indonesia Yang benar-benar Anda bangga menjadi Indonesia Dan jangan pernah kapok Jadi Indonesia Tidak perlu tepuk tangan Ketawa boleh Saya jangan lontong Salam Salam Lompat Oke Sekali Tepuk tangan Tiga komik Yang sudah tampil Kembali lagi di stand up Jadi lucu Trik senior Kita lihat Viti Ya itu Ini dia Dua minggu sebelum saya berdiri disini Dua minggu yang lalu Saya baru dapat Facebook Setelah berjuang sekian lama mengumpulkan duit Itu pun Itu pun Jangan diketawakan Ini ironis Itu pun Saya hanya bisa mendapatkan Facebook second Oke Lampu saya Saudara-saudara Cak Lampar Bismillahirrahmanirrahim Dik masih muda Jangan ngomel aja Zikir ya Aneh-aneh memang Saya Cak Lontong Salam lempar Tepuk tangan Buat komik-komik kita yang luar biasa Lengkap Selamat hari jadi Metro TV ke-13 Tetap yang terbaik Dan mudah-mudahan Akan menjadi lebih baik Karena kalau kita mengharap Metro TV menjadi lebih maju Agak susah Anda tahu di depan itu Sudah tanah milik orang Itu gak bisa maju Jadi yang terbaik lah Yang paling pas Kenapa bisa menjadi yang terbaik Karena ada pembanding Kenapa saya dianggap ganteng Karena ada Anda yang jelek-jelek Anda juga Jangan GR Saya sekolah dulu gitu Kalau ulangan saya susah Saya berdoa Kalau nilai saya tidak terbaik Mudah-mudahan teman-teman saya yang pintar nilainya jelek-jelek Itu doa yang bisa saya lakukan Dan terkabul Teman saya yang pintar-pintar nilainya jelek-jelek Alhamdulillah saya lebih jelek Tapi itu gak masalah Karena saya punya prinsip Hari ini Lebih baik dari hari kemarin Hari esok Lebih baik dari hari ini Masalahnya hari ini Hari apa Itu yang menjadi masalah kita Jangan disepelekan Kenapa ada dulu Orang yang I hate Monday Saya tidak suka hari Senin Karena apa? Karena hari Senin setelah hari Minggu Coba kalau hari Senin setelah hari Selasa Mungkin orang seneng dengan hari Senin Jadi jangan benci hari Senin Bencilah hari Minggu Gara-gara Senin setelah Minggu Dia dibenci orang Senin Apa salahnya Senin? Anda harus mikir Jangan pernah lupa Laki-laki terutama Biasanya Laki-laki itu Kalau punya istri Awalnya Sebelum sukses Istri ini dibaksa seperti sekretaris Dipaksa jadi sekretaris Suruhnya terjadwal Pengeluaran pemasukan dibaksa Tapi kalau sudah sukses Sekretaris yang dipaksa jadi istri Ini yang jangan terjadi pada Anda Jangan pernah terjadi pada Anda Karena saya ngalami itu Dan terakhir saya ingin katakan Survei yang saya lakukan Ternyata wanita itu Sebenarnya semua prinsipnya Mau dimadu Asal dia menjadi yang pertama Dan satu-satunya Itu syaratnya hanya itu Dan saya ingin berbagi tips dengan Anda Bagaimana membedakan madu yang asli dan tidak Dengarkan Dengarkan Umum Anda sudah tahu Kalau madu asli itu Pentol korek dimasukkan Di jes kalau nyala Berarti dia asli Karena tidak dicampur air Itu satu Yang kedua Yang kedua tuangkan di kertas Kalau tidak merembes Berarti madunya tidak dicampur air Yang ketiga Taruh Di tempat terbuka Kalau tidak ada semut Berarti dia asli Karena tidak dicampur gula Tapi yang paling akurat Madu itu asli atau enggak Bawa ke rumah Kalau istri marah besar Berarti itu madu asli Saya sudah buktikan Asli Istri saya marah besar Dan Anda berhadapan dengan orang Mudah-mudahan Anda bisa belajar dari saya Karena saya tidak bisa belajar dari Anda Saya Cak Lontong Salam Lompat Ya itu tadi Tips memilih madu yang baik dan benar Dari Cak Lontong Semoga bermanfaat Ini seperti acara Tani-tanian ya Jumpa lagi dengan saya Cak Lontong Salam Lemper Ini adalah saat yang Momen-momen emosional Buat saya Saya tahu perasaan Anda Saya tahu Karena saya merasakan hal yang sama Sekian lama tidak berjumpa Dari mata Anda Kelihatan kerinduan yang Saya enggak boleh nangis Mohon maaf Memang saya sudah Lama Hampir saya sendiri lupa bahwa acara ini Masih ada Saya lama tidak Bisa datang ke sini Makanya ketika saya diundang Metro TV untuk Hadir lagi di acara Stand Up Comedy Saya seperti Merasa di acara Semacam tali kasih Yang mempertemukan Seseorang dengan Orang-orang yang lain Sekian lama tidak bertemu Jangan menangis Saya merindukan Tepuk tangan yang seperti ini Saya menguatkan diri Saya sendiri seperti merasa Antara sadar tidak sadar Ketika saya tadi baru datang Saya langsung disuruh makan Prasmanan di lantai dua tadi Begitu saya lihat antrian Di depan ada Mosidik Ada Soleh-Solehun Ada Semi Ya ampun Begitu saya Sampai di depan makanan Saya merasa seperti Tidak ada tulang Lemes Karena disitu saya lihat Sudah tidak ada daging Kenapa semua ini bisa terjadi Karena cinta Anda percaya dengan cinta? Percaya? Betul Yang membuat Anda bisa tertawa Yang membuat Anda Saya lihat Dari seakan-akan ingin menangis Karena cinta Saya berdiri disini Karena Uang Cinta itu ibarat penyakit campak Siapapun harus mengalaminya Disadari tidak disadari Tapi Anda mungkin tidak pernah berpikir Siapakah yang menemukan Teori cinta Saya akan sharing Yang menemukan teori cinta Adalah ahli matematika Kenapa saya bilang Menemukan teori cinta Adalah ahli matematika Karena dalam cinta Ada cinta pertama Cinta kedua Cinta segitiga Cinta seratus persen Itu adalah istilah-istilah Dalam matematika Mikir Kalau yang menemukan teori cinta Ahli kimia Mungkin Cinta HCL Cinta H2S4 Tapi yang Kadang-kadang sering terjadi Di Masyarakat kita Cinta itu Diskriminatif Cinta antara Laki-laki dan perempuan Itu sangat Dibedakan Anda pasti akan bisa Merasakan Laki-laki ibarat kunci Wanita Ibarat gembok Kunci yang bisa Membuka Banyak gembok Itu disebut Kunci serbaguna Tapi Satu gembok Yang bisa dibuka oleh Banyak kunci Itu disebut Gembok rusak Diskriminatif Itu yang harus mulai Kita hilangkan Jangan hati-hati Yang laki-laki Kalau mau cari pasangan Cari istri Jangan cari wanita Yang pintar masa Penting Karena efeknya Sangat buruk Buat Anda Kalau Anda punya Pacar atau istri Wanita yang pintar masa Suatu saat Kalau di rumah Anda minta dia mencuci Dia pasti akan Menjawab Masak saya kan Bisa si Inem Kalau minta Anda minta dia Untuk mengantarkan Masak saya kan Bisa si Rudy Makanya Jangan pernah Cari istri yang Pinter masak Setiap kita minta Dia selalu Menjawab Seperti ini Bikin Kalau istri saya Ini juga pengalaman Buat Anda Jangan meniru saya Istri saya itu Selalu merasa dia Paling cantik sendiri Jangan Anda cari Pasangan yang merasa Paling cantik Atau paling ganteng sendiri Karena begitu ada orang lain Dia jadi paling jelek sendiri Karena dia paling cantik Paling gantengnya Kalau pas sendiri Jangan mengulangi Kesalahan saya Pesan saya yang terakhir Ketika cinta Tumbuh di hati Anda Biarkan dia Tumbuh apa adanya Yang perlu Anda lakukan Adalah Mengikuti kemana Arah cinta itu Tapi yang tidak boleh Anda lupakan adalah Anda pernah bertemu Dengan orang Seperti saya Orang yang penuh cinta Saya tidak ingin sombong Walaupun padahal Pada dasarnya Saya sombong Tapi di depan Anda Saya ingin dianggap Sebagai sahabat Di depan Anda Saya ingin dianggap Sebagai teman Di depan metro Saya ingin dianggap Sebagai talent Karena ada efek Belakangnya Kalau dia menganggap Saya sahabat Yang saya rindukan Selama ini Musnah Uang Tapi kalau Anda Berpikir saya Datang ke sini Hanya untuk uang Itu salah Itu salah satu Maksud saya Karena yang lebih penting lagi adalah Mengobati kerinduan Anda Dengan cinta saya Kepada Anda Dan cinta Anda Kepada saya Tepuk tangan Di mana-mana Ingatlah Bahwa di rumah Selalu ada Orang yang menunggu Anda Dengan rasa Cinta Saya Jaklondong Salam Lepas Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati